Tiba di KPU Jawa Tengah untuk mengikuti Deklarasi Damai Pilkada 2024 pada sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Pasangan calon Ahmad Lutfi Tadsyiasin Maimun duduk satu meja bersama paslon Andika Perkasa Hendrar Prihadi untuk sarapan bersama. Dalam Deklarasi Damai ini, kedua paslon yang sudah mendapatkan nomor urut berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan persatuan meskipun berbeda pilihan. Deklarasi Damai diharapkan bisa membangun kebersamaan dalam satu komitmen serta meningkatkan literasi politik masyarakat serta pendukung agar bersama-sama menjaga Jawa Tengah tetap aman, damai, dan pemilu lancar saat pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024. Serta nanti ditandatang oleh para saksi dari Forkobimda. Terima kasih. Terima kasih.